Kota Palangkaraya menjadi satu-satunya kota di tahun 2023 yang terpilih menerima bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berupa Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah atau disingkat PDU Sampah. Lokasi yang dipilih yakni di belakang kantor Kelurahan Panarung, Jalan Wartel. Sekda Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, mengecek lokasi tersebut bersama tim dari KLHK. Kawasan yang dipilih memang tampak strategis apalagi bersebelahan dengan depo sampah Kelurahan Panarung. Tidak harus mengimbangi. Jadi kalau semua sampah dibuang sini juga kapasitasnya tidak cukup juga. Jadi masyarakat itulah yang harus kita sadarkan bahwa pemilihan sampah itu penting, kemudian sampah itu kita kelola untuk bernilai ekonomis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, menuturkan PDU ini berkapasitas 10 ton per hari. PDU ini ibarat reward atau hadiah dari pemerintah pusat karena Palangkaraya berhasil meraih Adipura pada bulan Maret 2023. Reward dari pemerintah pusat bahwa kita kemarin kan mendapatkan Adipura ya. Jadi salah satu istilahnya reward lah ya pemerintah pusat kita dibangunkan pusat daur ulang. Kapasitasnya 10 ton per hari. Jadi ini satu-satunya ditarun 2023 ini yang dibangun ya di Indonesia Kota Palangkaraya. Kita patut bersyukur. Kenapa harus dibangun pusat daur ulang? Tadi sudah sampaikan pusat daur bahwa pemerintah itu mempunyai target. Target penanganan sampah, pengurangan sampah. Nah pengurangan sampahnya itu sampai tahun 2025 kan 30%. Seperti apa mekanismenya ya? Kita yang bawa ke TPA itu ya terkurang buat 30%. 30% itu kita olah di sini sampahnya ya. Kalau kita 150 ton, 30%-nya berapa? Kita bisa itu. Nah harapan kita pusat daur ulang ini adalah pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Nanti masyarakat yang melolak di sini. Kita bentuk KSM, kelompok swadah masyarakat di sini. Nah harapan kita nanti di tingkat kelurahan-kelurahan kita bisa bangun budas daur ulang. Apapun lah namanya apakah TPA, TPA, TPA atau pusat daur ulang. Nah harapan kita sampah-sampah yang ada di masyarakat sekitar tidak langsung dibawa ke TPA. Tetapi dibawa ke tempat pemrosesan yang tadi itu, BDU, TPS 3A, TPS 3T.